Intro Halo terus, semoga kembali bersama saya di Eferensya dalam VB's Morning Call Pada pendagangan dari tadi, berusaha almosyut di Youtube menguat signifikan Dimana ada sentimen dari kesepakatan yang akan ditimbulkan oleh negara Yunani Dan juga ECB mengenai dana pinjaman atau BO terhadap negara Yunani Ada pun beberapa laporan keuangan juga menopang kinerja dari Wall Street Dimana indeks Dow Jones ditutup menguat sebesar 0,16% Dan juga disusul oleh S&P 500 yang mengalami penguatan Menembus rekurinya di level 2100,34 Ada pun indeks Nasdaq ditutup naik sebesar 0,11% Sementara itu dari busa saham Asia pada pagi hari ini Busa saham Asia dibuka menguat Dimana beberapa emiten juga menopang perkembangan Dari pergerakan busa saham Asia dan juga sentimen dari Yunani Serta pelemahan harga emas Dimana indeks DK dibuka naik 0,8% Yang ditepang oleh saham Sony sebesar 2% Dan juga saham Mitsubishi sebesar 2% Sementara dari Korea, indeks Kospi Korea dibuka naik 0,16% Dan juga indeks dari Australia, SX200 dibuka mengalami penguatan sebesar 0,3% Sementara pada pelagangan busa komoditi pada hari ini hari tadi Harga emas mengalami perlemahan sebesar 1,5% Ke level 1208,6 Dimana sentimen sepakatan Yunani menekan harga emas Ke level terendahnya pada bulan ini Dan juga harga minyak mengalami penguatan Sebesar 1,42% ke level 53,53 Per barel dimana adanya gangguan dari suplai di negara Timur Tengah Dan juga beberapa sentimen dari zona Eropa Sementara dari busa volta asing di hari tadi Indeks dolar terhadap medikrensinya mengalami penguatan Namun terkecuali terhadap nilai Euro Dimana Euro mengalami penguatan Imbas dari akan menyusulnya kesepakatan antara Yunani dan ICB Mengenai stimulus dari bailout Tepantau indeks dari Posterling Mengalami perlemahan sebesar 0,05% Dan juga Euro mengalami penguatan sebesar 0,51% Sementara USD dolar terhadap Jepan Yen mengalami 0,64 Kenaikan ke level 119,23 Sementara itu pada busa saham lokal pada pedagangan kemarin ISG ditutup mengalami kenaikan sebesar 0,22% Ke level 5.337,5 ISG ditopang oleh beberapa sentimen Dari menurunnya defisit dari transaksi berjalan Indonesia Dan juga beberapa laporan keuangan emiten pada tahun 2014 Hari ini ISG bertumpu pada rilis data BayRate Yang mengalami penurunan sebesar 25 basis point Ke level 7,5% Dimana BayRate ini ditunggu oleh para investor Sehingga nantinya akan menyebabkan beberapa emiten Khususnya dari perbankan dan properti Mengalami kenaikan yang cukup signifikan Dimana saat ini ISG bergerak pada level 5.350 Hingga 5.380 dengan level support 5.300 Adapun saham-saham yang perlu cemati Untuk pedagangan ISG pada hari ini adalah Saham SSMS, MPPA, TLKM, dan juga AKRA Sekian Vibis Morning Call Untuk edisi pada pagi hari ini Terus membangun investasi Happy trading dan salam Vibis